dan masalahnya juga sebenernya sepele, berantemnya cuma gara-gara telur ceplok kenapa telur ceplok? lucu dong, sharing dong kenapa sih telur ceplok? ini kebiasaan keluarga yang berbeda kan nah pas di satu rumah baru tau kan kalau misalkan aku tuh dari dulu di rumah tuh gak pernah, kalau makan tuh lauknya banyak gitu jadi cuma nasi sama satu atau dua lauk udah cukup kalau misalkan beliau ini di rumahnya tuh kalau makan itu nasi tuh lauknya bererot dikelilingin sampe-sampai lima macem gitu kalau aku makannya sendiri sih bingung gitu nah setelah menikah kebiasaan itulah yang dia bawa gitu kebiasaan aku yang aku bawa juga di rumah sedangkan aku sebagai seorang istri jadi masak ya simple-simple aja gitu gak pernah masak yang macem-macem yang banyak cuma sayur sama lauk udah nah dia tuh ngerasa kok makan begini mulu sih? lu kekurangan duit dari gue gitu makan begini mulu gitu jadi sering ribut gitu satu hari udah dimasakin menurut aku lauknya itu udah cukup gitu dan dia merasa kurang pas udah aku makan nih oh iya udah aku siapin ini nih cuma gini doang ya iya gitu dong mau apalagi kata gue masa cuma gini doang? tambahin aja gitu ya telur ceplong terus karena udah dimulai udah gak enak gitu ya udah aku pun langsung masaknya tuh gak gak dengan sepenuh hati pake agak kesel-kesel juga udah udah seng-seng gitu masak itu dia kesel kan ngeliat aku masak begitu udah jadi aku kasih ini nih telurnya dia pengen kalo udah kesel itu dia cari lagi biar aku lebih kesel lagi gak jadi itu sih telur bukan telur kayak begini kan tau maunya telur setengah mateng astagg eh bukan kata aku masih salah juga terus gimana? ya bikinin lagi lah telur setengah mateng ya udah aku bikinin lagi bikinin lagi lah gak kesel gitu udah jadi udah jadi gak aku taro piring karena kesel kan masih taro di codet di sodet itu terus aku udah kasih ke dia nih telurnya nih nih telurnya nih terus kata dia ya udah yang taro dimana dia nunjuk ke lantai ya taro aja lo disitu beneran taro disitu ya coba lo kalo berani aku lempar ke lantai lo makan temetnya lo mau cek ya iya lo nih kak lempar lantai lo makan dia kesel dia lagi pegang nasi dia lempar disirim makannya gak jadi nasi semuanya mana-mana ribut loh dari situ kamu gini gini gak sopan sama suami kamu juga jadi sopan ribut gitu akhirnya udah aku mendingan pulang datang aku aku pulang lah aku pulang gak dilarang gak apa yaudah aku pulang yaudah pulang aja lo sana kata dia gitu pas aku pulang malah lu tau jalannya ke rambutan kalo gak tuh gua kasih tau 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 udah aku jalan nah pada saat di rambutan tuh aku bingung kemana kocok banget kocok banget terus karena ngerasa kalo pulang ke garuk gak mungkin gitu karena yang ada juga aku pasti malah dimarahin sama mama-mama aku aduh kamu meribut-ribut begini baru-baru nikah lagi gitu kan mau pulang ke rumah sama sana beresin sama pasti dibalikin lagi sama mama-mama papa aku kesini akhirnya kemana terus ada-adek aku lagi kuliah di Bandung oke nah dia ngekos di Bandung akhirnya aku telepon adek aku ah tujuan aku harapan aku satu-satunya cuma dia kata aku udah ke rumah dia aja deh ke tempat dia ke kosannya dia aku telepon Der, lu dimana? di kosan tete kesana ya ngapain? mau main aja ah boong lu berantem ya lu kata aku mau main aja enggak ah enggak nggak mau ah lu berantem ya? enggak pokoknya jangan kesini kalau berantem jangan kesini ntar malah ada yang kesalahan kata dia gitu udah tete pulang lagi kalau gitu ma ah dia nggak mau nerima bingung hidup akhirnya ya meskipun kesel gengsi juga aku balik lagi telepon dia terus aku telepon lah halo kata aku terus kata dia ngapain telepon-telepon? ini aku di rambutan terus kata dia woy pokoknya muka garut loh terus ini enggak kata aku mau pulang tapi jemput serem tau disini jemput kata dia balik lagi sendiri ih di rambutan tuh banyak orang jahat loh ntar ya lu bisa aja tuh orang jahat lu diperkosa lu di anu lu di jamret lu di anu malah makin dibikin takut terus ya udah jemput nggak mau tadi pulang aja sendiri akhirnya pulang lagi sendiri naik ojek the best